Alhamdulillahirrahmanirrahim Pelajaran kita semua bahwa manusia seringkali lalai dengan kondisi-kondisi yang sudah terjadi Syaklabah, contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomanya Dia membuat Allah gram atas sifat kikirnya Empat ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya Dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia Suatu hari Syaklabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah SAW Tanpa basa-basi dia minta Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Supaya dia dianugerahi riziki, riziki yang luar biasa Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut Meskipun demikian, Syaklabah tidak bosan-bosan mendekat Rasulullah SAW untuk memenuhi maunya Doakanlah kepada Allah SWT Agar Allah memberiku harta kekayaan pinta Syaklabah Meski kerap ditolak, Syaklabah memohon sekali lagi Namun kali inipun Rasulullah SAW menolak kembali Apakah kamu tidak senang menjadi manusia sebiasa seperti Nabi Allah? Demikian Zed yang muasai diriku Adekan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak Niscaya yang melakukannya, tutur Rasulullah SAW Untuk meluruhkan hati Rasulullah SAW Syaklabah kemudian mengungkapkan sumpahnya Demi Zed yang telah mengutusmu dengan baik, dengan hak Jika engkau memohon kepada Allah Lalu Allah memberiku harta kekayaan Niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang Yang berhak menerimanya Ujar Syaklabah Rasulullah SAW memegang janji Syaklabah Dia akhirnya Rasulullah SAW mengambil Mengamini keinginan Syaklabah Dan berdoa untuk Syaklabah Agar Allah memberikan rezik yang memberkainya Ya Allah Ya Rab Anugerahkanlah harta kekayaan kepada Syaklabah Ujar Nabi Muhammad SAW Allah memenuhi doa Rasulullah SAW Sehingga akhirnya Syaklabah mendapatkan Seekor onta dan domba Syaklabah sangat senang setiap hari Dia berusaha menggemukkan ternaknya Kemudian ternaknya bisa menghasilkan susu Yang banyak untuk bisa dijual Syaklabah masih teguh bersikap istikoma Saat memenuhi panggilan jihad Pada perang badar Seusai perang Dia kembali pada ternaknya Dia mengembalakan lagi Menggemukkan yang kurus Dan membesarkan yang kecil Harinya semakin sibuk Sering bertambahnya jumlah ternak yang dibilikinya Mereka beranak pinak Bak belitung Yang hingga Madinah menjadi penuh Sesat Akibatnya dia dan ternaknya Menyingkir dan tinggal di sebuah Lembah dekat Madinah Sehingga dia masih Bisa sholat zuhur dan asar Dengan berjamah Sedangkan sholat lainnya dilakukan sendirian Ternaknya terus bertambah Dan dia menjadi sangat sibuk Akhirnya Syaklabah Mulai meninggalkan sholat Jumat Dia hanya menemui orang-orang lewat Padang Gembalanya Untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah Dan menanyakan kabar Saat itu Rasulullah S.A.W. menangkap Ada hal yang aneh dari Syaklabah Dia pun bertanya kepada Dua pengendara onta yang ditemunya Apa yang dilakukan oleh Syaklabah Mereka menceritakan Soal ternak Syaklabah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah S.A.W. terkejut Dan bersabda Aduh celaka Syaklabah Aduh celaka Syaklabah Celakalah Syaklabah Syaklabah juga bersikap kikir Dia menghindari Kewajiban berzakat Ini hanyalah pajak Ini ajalah semacam pajak Aku tidak tahu Apa ini Pergilah Sehingga selesai tugasmu Nanti kembali lagi kepadaku Elak Syaklabah Untuk utusan Rasulullah S.A.W. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Nabi Muhammad S.A.W. Yang membuatnya gusar Maka Allah kembali menurunkan firmanya Dalam surat At-Taubah Ayat 75-77 Yang berisi sindiran Kepada orang-orang yang sebelumnya berikran Akan menyedekahkan sebagian hartanya Jika dikaruniai oleh Allah S.A.W. berupa kekayaan Tetapi setelah diberi kekayaan Mereka justru menjadi kikir dan berpaling Karena sikap seperti itu Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka Sampai tiba azal Sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta Ketika ayat ini disampaikan Rasulullah S.A.W. kepada para sahabatnya Ada salah satu kerabat Syaklabah yang ikut mendengar Dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Syaklabah Yang menjadi kalang kabut Dia pun pergi menemui Rasulullah S.A.W. Dan memohon agar beliau mau menerima zakatnya Namun Nabi tidak mau menerimanya Sesungguhnya Allah melarangku Untuk menerima zakatmu Kemudian Syaklabah yang sangat menyesal Meleburi kepalanya dengan tanah Lalu Rasulullah S.A.W. berkata kepadanya Inilah amalanmu Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu Tapi engkau tidak mau mematuhiku Hingga Rasulullah S.A.W. Dan para Khalifah tidak menerima sedikitpun zakatnya Demikianlah saudaraku Kisah keistikomaan Dalam Al-Quran Sikap istikoma membawa para pelaku menjadi penghuni surga Maka mereka kekal di dalamnya Jangan sampai kita mengingkarinya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima